Hai Oke apa yang harus dilakukan ketika kompresor panas overheat terus mati di kompresor hanya bertahan kurang lebih sekitar 15-30 menit dan overheat jadi apa yang harus kita lakukan untuk menganalisa dari kompresor yang problem seperti itu baik kompresor tipe yang sudah lama digunakan atau kompresor yang baru ya yang pertama kita harus cek untuk bagian motornya bagian motor dari kompresor ini Hai jadi kita harus buka cover ini supaya kita bisa melihat untuk menganalisa Hai apa yang terjadi di kompresor ini ya hai 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 itu jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika-jika- selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan buka cover ini yang pertama yang kita harus cek itu adalah putaran motor ini apakah putaran motor ini lancar atau tidak ya kita harus putar karena putaran motor yang tidak lancar itu akan menyebabkan panas berlebih pada stator atau motor dari kompresor ini ya bisa jadi apa namanya itu oli kurang atau pelumasan oli kurang karena disini ada pelumasan oli ya jadi pastikan bahwa putaran dari kipas ini lancar tidak terjadi yang kedua adalah kapasitor jadi kapasitor yang nilainya sudah berkurang atau kapasitor yang sudah setengah rusak itu bisa menyebabkan overheat pada kompresor ini ya karena ampere dari kompresor ini akan naik atau menjadi lebih tinggi ya sehingga akan menyebabkan terjadinya overheat pada kompresor ini ya yang ketiga itu adalah thermal protector ya nah disini ada thermal protector pada kompresor yang penempatannya itu bisa di posisi di luar atau ada posisi di dalam ya penempatan thermal protector ini yang tidak pas itu bisa menyebabkan kompresor ini menjadi overheat ya karena thermal protector ini memiliki suhu tertentu untuk dia proteksi terhadap motornya ya untuk kali ini kasus ini kapasitor kita sudah ganti thermal protector sudah kita ganti ya jadi kita sudah keluarkan ini posisinya jadi posisinya dia sebelumnya ada di bagian dalam jadi kita sudah keluarkan dan kita akan tes apakah kompresor ini masih terjadi overheat atau enggak ya nanti kita tes oke kita akan tes yang thermal protectornya sudah kita perbaiki ya sudah kita perbaiki posisinya sehingga sehingga thermal protector ini mendapatkan kipas atau mendapatkan angin dari pendinginan dari kipas ini kita coba tes selamat menikmati 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 jadi tidak ada masalah terhadap motornya disini panasnya memang panas ya sedikit panas tetapi mendapat aliran energi panas dari kipas ini ya sehingga bisa didinginkan ya jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan kompresor panas ya atau overheat karena kompresor yang memiliki thermal protector seperti ini akan memproteksi panas yang berlebih di motor ya sehingga akan diproteksi dan akan di cut off untuk aliran listriknya sehingga kompresor menjadi cut off oke mungkin itu penyebab dari kompresor mati ketika panas ya atau ketika digunakan kurang lebih di 15 menit atau 30 menit ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih